Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Prof. Dr. Irwan Meilano STMSI untuk membacakan riwayat hidup Prof. Dr. Purbandono STMM. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar dan Bapak Ibu Undangan sekalian. Ijinkan saya Irwan Meilano atas nama Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian untuk membacakan biodata guru besar kebanggaan kami Prof. Purbandono yang merupakan guru besar dalam hidrografi rekayasa. Prof. Purbandono atau sering kami panggil Mas Pur lahir 54 tahun lalu di Jember sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah Insinyur Haji Hani Suwanto, pegawai PTP 27 Jember dan Ibu Hajah Raden Ayu Santias Tuti Retna Widayati SE. Prof. Purbandono menyelesaikan pendidikan TK Pertiwi Teladan Mataram tahun 97, SDN Jember Lor 4 tahun 83, SMPN 2 Jember tahun 86, dan SMAN 1 Jember tahun 89. Mas Pur menikah dengan Tehliya atau apoteker Salasalia Anggaraswati SSI, Farmasi 91, dan memiliki dua orang putra yang luar biasa, Lorian Faris Warihanggoro dan Mulki Bumir Sepati. Pendidikan saljana diselesaikan di Teknik Yudesi ITB pada tahun 95, dilanjutkan dengan Magister Management dari ITB juga, dan meraih gelar doktor pada tahun 2004 dari Universitat Kiel, Jerman dengan predikat Magna Cum Laude. Tidak puas, Insinyur 2019 dari PPI ITB, PSPPI ITB. Kepangkatan Prof. Purbandono dimulai pada tahun 1997 sebagai penata muda dan menjadi guru besar TMT 1 Agustus 2023 dan saat ini adalah pembina tingkat 1. Sejak memasahkan studi dari Jerman tahun 2024, Prof. Purbandono melanjutkan post-doktoral tahun 2005-2006 di Christian Albrecht Universitat Zoo Kiel, Jerman, dan 2008-2010 post-dokt di Wiesel Universität Amsterdam, Belanda. Dan juga mendapatkan berbagai grand riset untuk skala internasional seperti dari Asahi Glass Foundation, Care International, Knauspin Belanda, BMBF Spice Jerman, EUNC, Jika, Jepang, Amazoko, Swedia, serta beberapa grand dari ITB seperti APPM ITB dan grand dari kementerian seperti yang didapatkan dari BRIN. Untuk kegiatan Tridharma, saat ini Prof. Purbandono menjadi dosen home base di program studi S1 Teknik Geodisi dan Geomatika dan telah mengajar 240 mata kuliah, membimbing 74 mahasiswa, dan saat ini sejak tahun 2014 menjadi penguji luar tesis dan disertasi di Geomatik Departemen UTM Malaysia. Produk kegiatan penelitiannya telah menghasilkan publikasi dengan H-Index Kopus 7, WOS-nya 5, dan Sintas Core 1174, menghasilkan 4 buku teks, dan lebih dari itu juga memiliki haki, salah satu yang sangat signifikan yaitu South East Asia Hydrographic Datums pada tahun 2019. Untuk kegiatan pengabian pada masyarakat, dulu juga terlibat dalam survei dan eksperimen penentuan kedalaman nautika di kawasan pengembangan pelabuhan petimban, selain juga banyak berkolaborasi dengan Pusat Hidrografi Oceanografi TNI Angkatan Laut dari mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan juga 2022. Selain itu, Profesor Purbandono memiliki beberapa komunitas dan di jaring dengan menjadi anggota Dewan Etik Ikatan Surveyor Indonesia sejak tahun 2021, dan sejak tahun 2020 menjadi Vice Chair Satellite Derived Batimetri Project Team Hydrographic Survey Working Group International Hydrographic Organization, salah satu organisasi yang sangat terhormat dalam bidang hidrografi. Profesor Purbandono telah mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya penghargaan sebagai sertifikat pendidik profesional sejak tahun 2009, rencana karya satya 10 tahun pada tahun 2012, rescue diver tahun 2013, brevet kehormatan surveyor A dari Dinas Hydro Oceanography TNI AL tahun 2013, rencana karya satya 20 tahun 2018, dan penghargaan bidang karya inovasi 2019 dari ITB. Selain juga mendapatkan penghargaan untuk penguatan institusi 2014 dari program pendidikan profesi surveyor hidrografi kategori E, merupakan pendiri KTE di ITB dan juga di Indonesia. Profesor Purbandono memiliki kegiatan yang sangat lengkap di ITB sejak karir awalnya menjadi manajer laboratorium pesiat hidrografi tahun 2018, ketua program studi magister dan doktor teknik biodisi geomatika tahun 2014-2015, koordinator sub-program studi teknik biodisi dan geomatika, program studi program profesi insinyur, dan ketua satuan penjamin mutu atau SPM ITB dari mulai tahun 2020 sampai sekarang, dan juga ketua kelompok keahlian hidrografi dari tahun 2023 sampai sekarang. Profesor Purbandono adalah guru besar multi-talenta yang memiliki banyak hobi, diantaranya ngopi, kontrol C, kontrol V, dan juga kegim, kejim, ngejim. Selain itu juga hobinya touring, ini berhubungan dengan lutut dan punggung rupanya, sehingga terkenal sebagai profesor motoris kausa. Tapi touringnya spesial, di bawah 10 kilo, dan didampingi istri. Kemudian hobi lanjut, yaitu main band, atau mungkin hobi utamanya main band, karir utamanya. Anggota The Last EGTIS, band ITB 89, dan juga anggota dan pendiri VCD band, dan juga rajin hadir di fakultas after hours, main band. Bapak-bapak sekalian, demikian biodata Profesor Purbandono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilahkan Profesor, Dr. Purbandono STMM, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB, atau yang mewakili. Rektor ITB, atau yang mewakili. Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Grup Besar ITB. Para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah, atau yang mewakili. Bapak-Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring, serta keluarga yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, berbahagia sekali kami diberikan kesempatan di tengah-tengah keluarga, kolega, para tamu undangan, untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar, yang akan menguraikan peran hidrografi untuk memajukan industri maritim di Indonesia. Orasi kami akan terbagi menjadi empat bagian, yaitu definisi hidrografi, survei kedalaman, industri hidrografi dan maritim, yang diakhiri dengan cita-cita kami dengan hidrografi ke depannya nanti. Kita masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu tentang hidrografi dan pengertiannya. Hidrografi pada dasarnya adalah ilmu pengukuran, khususnya di laut dan di badan air lainnya di bumi ini, termasuk sungai, danau, utamanya pada bagian-bagian yang bisa dilayari oleh kapal. Kegiatan pengukuran dalam hidrografi dilakukan dengan survei, yang ditujukan untuk mendapatkan data kedalaman, dan juga ada juga data sifat fisik dasar perairan lainnya. Selain itu, survei hidrografi juga mengumpulkan informasi pendukung yang lain, seperti tinggi muka laut, gelombang, arus, serta sifat fisik air laut, terutama suhu dan salinitasnya. Di gambar ini, di salindia ini, diperlihatkan sebuah survei hidrografi yang dilakukan dengan rantai ukur dan pemberat, itu terjadi pada tahun-tahun sebelum adanya teknologi sonar. Survei di gambar ini ditujukan untuk mendeteksi bahaya pelayaran, yakni adanya objek yang bisa membahayakan kapal yang melintas di atasnya. Data tentang kedalaman perairan dan bahaya pelayaran di bawah laut, merupakan informasi penting yang ditampilkan pada peta navigasi laut atau nautical chart, yang kegunaannya adalah untuk menjamin keselamatan kapal. Peta navigasi laut adalah produk yang distandarkan oleh The International Hydrographic Organization. Demikian pula hidrografi, hidrografi juga tunduk pada standar-standar IHO atau IHO tadi. Bahkan termasuk capaian pembelajaran di dalam pendidikan, itu juga distandarkan oleh IHO. Standardisasi ini diperlukan utamanya dalam memastikan keselamatan pelayaran, mengingat kerugian yang timbul akibat kecelakaan di laut bisa sangat besar. Keanggotaan Indonesia di International Hydrographic Organization diamanahkan oleh negara kepada pusat hidro-oseanografi yang ada di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Mengingat ketatnya standar dan tingginya risiko dari produk-produk hidrografi, maka penentuan kedalaman laut menjadi topik penting dalam hidrografi yang diperoleh melalui survei. Hingga tahun 1800-an, survei hidrografi memanfaatkan tongkat ukur yang kemudian dikembangkan menjadi rantai ukur, karena rantai lebih panjang daripada tongkat. Sejak tahun 1920-an, arat perum gemah atau ecosounder, ini alat sonar ini sebetulnya, ini alat pengukur kedalaman berbasis sonar, sudah mulai digunakan di dalam hidrografi. Saat ini sudah berkembang menjadi multi-beam ecosounder. Jadi pancarannya banyak. Data yang dihasilkan oleh penerapan teknologi pamerum gemah atau sonar tadi itu terus berkembang, dan saat ini menjadi teknologi standar yang memenuhi kriteria mutu survei menurut IHO. Di era tahun 70-an dan 90-an, berturut-turut muncul alternatif teknologi survei yang memanfaatkan perambatan cahaya, jadi tidak pakai sonar lagi, tidak pakai suara. Teknologi alternatif ini masih sedang berkembang dan menjanjikan prospek yang baik. Hadir yang terhormat, kita masuk ke bagian kedua. Kita sekarang akan membahas apa itu kedalaman laut. Nah, kedalaman laut adalah jarak vertikal dari muka laut hingga dasar perairan. Di alam nyata, definisi ini dihadapkan pada dua masalah. Pertama, masalah di muka laut, karena muka laut selalu berubah setiap saat akibat fenomena pasang surut, gelombang, dan lainnya. Sehingga pengukuran kedalaman di waktu yang berbeda akan memberikan pula data kedalaman yang berbeda. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah dasar perairannya. Di lokasi dengan sedimen yang padat, sonar dapat dipakai untuk mendeteksi kedalaman karena dasar perairannya keras. Namun, sedimen yang lunak akan menyulitkan sonar, mendeteksi batas antara kolom air dengan sedimen. Kedua persoalan di atas adalah sumber-sumber kesalahan sistematik pada pengukuran kedalaman, pada survei hidrografi, yang risikonya adalah menurunnya akurasi data kedalaman. Jadi, kalau akurasi data kedalamannya turun, kemungkinannya salah, kapal bisa celaka. Intinya begitu. Pada kasus yang pertama, naik dan turunnya muka laut menurut waktu dapat diatasi dengan menetapkan sebuah bidang acuan yang terletak sedikit saja di bawah kedudukan air terendah. Bidang acuan ini akan menjadi titik awal pendefinisian kedalaman yang tidak terpengaruh oleh naik dan turunnya muka laut, yang kemudian disebut sebagai muka surutan atau datum hidrografi. Sejak tahun 1900-an, jadi di akhir abad ke-18, penetapan bidang acuan ini dilakukan dengan memanfaatkan data pengukuran tinggi muka air. Sampai sekarang, jadi belum diganti itu. Pengukuran langsung dianggap paling akurat dan representatif. Tapi persoalan muncul pada lokasi-lokasi yang jauh dari stasiun pengukuran. Jadi, bagaimana kalau kita tidak bisa mengukur begitu ya? Misalnya di lepas pantai ataupun di pantai-pantai yang sulit. Kehadiran satelit altimetri membantu mengatasi kelangkaan informasi tinggi muka laut, dan mulai digunakan untuk penetapan bidang acuan. Dewasa ini, baik data yang diukur langsung di lapangan, maupun yang diperoleh dari satelit, diasimilasikan untuk mendapatkan permukaan bidang acuan yang utuh atau seamless, mulus. Walaupun kami telah cukup lama bekerja membantu industri di ranah praktis untuk penentuan datum hidrografi, riset kami baru dimulai tidak lebih lama dari 8 tahun yang lalu. Kami melakukan banyak eksperimen dan pemodelan dengan bantuan data stasiun permanen kami di Pulau Pramuka, dan menggunakan data dari industri. Riset ini telah menghasilkan banyak produk, beberapa makalah dalam proseding, pencatatan hak atas karya intelektual, dan satu manuskrip publikasi. Manuskrip publikasi kami akhirnya ditolak setelah melewati dua siklus review. Tapi saya dengar ada yang ditolaknya setelah berkali-kali review dan ditolak terus, tapi akhirnya publis. Tapi artinya kami masih diberi kesempatan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, dan belajar lebih keras mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Harian yang terhormat, kita lanjutkan pemaparan ini dengan ulasan untuk permasalahan pengukuran kedalaman yang kedua, yaitu menetapkan dasar perairan. Di dasar perairan yang lunak, harus ditetapkan kriteria kedalaman fisik dengan bantuan penetrometer, sebuah alat khusus, dan analisis terhadap contoh sedimen, yang membantu memberikan acuan bagi pengukuran dengan sonar. Untuk itu, kami melakukan riset yang sudah dirancang tahun 2018-an, berupa eksperimen lapangan, yang akhirnya terlaksana sesaat sebelum pandemi waktu itu. Kami beruntung mendapatkan kesempatan dari Otoritas Pembangunan Pelabuhan Patimban untuk berkolaborasi dengan tip teknis mereka, bersama para mahasiswa kami dari program profesi surveyor hidrografi. Kami juga didukung oleh pemasok teknologi survei, mengingat instrumen yang dipakai pada saat itu belum ada di Indonesia. Setelah tiga tahun berjalan, riset ini akhirnya menghasilkan sebuah makalah proseding dan artikel dalam jurnal Kisatu. Setelah sebelumnya menjadi pertimbangan bagi Otoritas Pelabuhan dalam perancangan dan konstruksi tiang panjang pemecah gelombang serta penentuan volume keruk. Data kedalaman juga digunakan untuk membentuk batimetri atau model permukaan dasar laut. Pada riset yang kami sedang lakukan saat ini dengan teman-teman dari Oceanografi ITB, ditunjukkan bahwa batimetri yang akurat akan meningkatkan kualitas model, model arus maksudnya ya, model arus laut. Di sini diperlihatkan bahwa profil arus dari pemodelan akan semakin mendekati data lapangan dengan menggunakan informasi batimetri yang akurat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kompleksitas permasalahan penguruan kedalaman yang ternyata masih memerlukan sains dan riset untuk mendukung peningkatan akurasi dan keterendalan informasinya. Sekarang mari kita lihat situasi industri hidrografi di negara kita Indonesia. Sebelum masa pandemi, selama tiga tahun berturut-turut, kami pernah melakukan kajian kualitatif dan mendapatkan bahwa ukuran bisnis industri hidrografi mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat per tahun dan meningkat sejak jatuhnya harga minyak dunia terakhir itu tahun 2015-an. Nah setengah dari belanja itu dihabiskan untuk logistik, khususnya kapal. Sedangkan setengahnya lagi dipakai untuk membiayai teknologi dan personil. Ada pun teknologi utama yang terlibat dalam hidrografi meliputi teknologi penentuan posisi dengan bantuan satelit, teknologi sonar, perangkat lunak akuisisi, dan pengelolaan data. Jasa hidrografi di dalam industri itu maksudnya biasanya adalah penentuan posisi yang pasar terbesarnya saat ini adalah sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi lepas pantai. Nah baru diikuti oleh sektor-sektor lainnya seperti kabel laut, pengarukan, pemetaan, dan reklamasi. Saat ini, lahir kami sempat ngobrol, nilai bisnis jasa hidrografi di Indonesia ada sekitar 70-an miliar dolar Amerika, dari 70 juta dolar Amerika. Dari catatan kami, setidaknya ada 400-an alumni ITB yang berkarir sebagai surveyor hidrografi dan lebih dari seperempatnya bekerja di luar negeri. Kalau kita melihat ke dunia internasional, kita akan memahami bahwa industri maritim terbagi ke dalam banyak sekali sektor. Tiga besar sektornya, yang pertama adalah energi, dua perkapalan, dan tiga pertahanan, itu tiga besarnya. Hidrografi di mana? Hidrografi diwakili oleh sektor survei laut yang sebetulnya hanya sekitar 1 per 300-nya saja kalau dibandingkan dengan sektor energi. Tapi tanpa hidrografi, sektor energi tidak akan bekerja. Inilah yang kemudian kita anggap bahwa hidrografi merupakan enabling sektor atau sektor pemantik yang bersifat sebagai premi terhadap berlangsungnya bisnis yang ukurannya lebih besar. Demikianlah peran hidrografi dalam industri maritim. Tanpa hidrografi akan sulit bagi Indonesia untuk membangun industri maritim yang kuat. Kita sudah masuk ke bagian akhir dari orasi kami, peranakan kami menyampaikan cita-cita kami ke depan. Kami bermimpi agar Indonesia bisa memiliki kembaran lautnya dalam bentuk digital. Ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat untuk keselamatan operasi maritim dan keamanan investasinya berdasarkan data kelautan yang akurat dengan pemutahiran yang terus-menerus. Untuk itu kami berpikir bahwa hidrografi modern tidak dapat lagi dimaknai seperti 30 tahun yang lalu. Sampai hari ini hidrografi masih dianggap sebagai pengerola teknologi pengukur dan penyaji petak. Hidrografi modern harus bertumpu pada unsur-unsur data digital termasuk metadatanya, basis data dan teknologinya, teknologi baik teknologi sensor, teknologi data termasuk pengolahan data besar dan komputasi, penggunaan standar-standar dan pengembangannya dan perlu terlibat dalam penentuan kebijakan terhadap hidrografi itu sendiri beserta tata kelolanya. Nah untuk itu kami memilih untuk mengambil peran dalam pendidikan dan pengembangan standar dan inovasi dalam hidrografi. Sejak tahun 90-an para pendahulu kami telah menginisiasi upaya melakukan internasionalisasi pendidikan hidrografi di ITB. Kami beruntung dari jalan yang panjang tersebut, kami dapat mengupayakan mendapatkan pengakuan IHO terhadap pendidikan hidrografi di program studi teknik iudesi dan geomatika. Sejak masa pandemi kami juga sudah mulai terlibat di Hydrographic Surface Working Group yang merupakan bentukan IHO untuk membuat standar publikasi survei dan manual. Tahun lalu dengan dukungan PUSIDROS, TNI AL, kami meyakinkan IHO untuk melaksanakan rapat tahunan HSBG yang kelima di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok waktu itu. Kami juga berusaha menginisiasi kolaborasi triple helix untuk membuat sebuah purwa rupa anjungan pengelola data hidrografi yang berstandar S100, yang ini akan mulai diberlakukan tahun 2029 nanti. Semua perusahaan yang mendukung kami dalam kolaborasi ini dimiliki oleh para rumni ITB yang bekerja sukarela dalam mendukung gagasan ini. Hasilnya belum kelihatan, tapi kami meyakini bahwa semua ini adalah proses yang memerlukan disiplin dan dedikasi. Dalam hubungan ini pula, kami menempatkan diri dalam perspektif kemaritiman di kelompok keahlian kami, hidrografi di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumen ITB. Kami sudah berbagi tugas dengan anggota yang ada sekarang, merancang sub-sub keahlian yang mendukung cita-cita kami. Hadirin yang terhormat, semoga orasi ini dapat membuka cakra wala baru tentang hidrografi. Mengakhiri orasi ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan kesalahan, kesempatan belajar, kesempatan beraktualisasi, dan mengembangkan diri. Kami juga memohon maaf yang sebelah sebesarnya, karena pasti ada pihak yang terlewatkan untuk disebut nanti. Dan kami juga senantiasa memohonkan doa dan dukungan untuk kami bisa terus berkarya. Secara khusus, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri saya, Salsalya Anggaraswati, anak-anak saya, Mas Rian dan Mulki, bapak saya, ibu saya, saya bahagia sekali mereka masih ada dan hadir di ruangan ini, masih sehat. Pak Anies Wanto, ibu Buwit, papa, almarhum baru pergi tahun ini, mama kebetulan tidak berkesempatan untuk hadir di sini. Kemudian keluarga adik kandung, keluarga kakak, dan keluarga adik ipar, wak, wanana, wakice, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Institut Teknologi Bandung, khususnya para anggota Rapim, Senat Akademik, dan Forum Guru Besar. Para pemberi rekomendasi Guru Besar, Prof. Edi Subroto, makasih sudah hadir Pak. Prof. Sanudin, terima kasih juga sudah mereview buku Guru Besar kami. Prof. Nining, Prof. Ketutikantika, makasih juga sudah hadir. Prof. Bambang Rianto, Prof. Tata Cipta Dirgantara, Prof. Aryo Damar, Prof. Henry Manik hadir di sini, Prof. Trias Aditya hadir di sini, dan teman-teman kami, pembimbing kami, Prof. Roberto Mayerle, rekan riset kami, Prof. Philip Ward, dari IHO Prof. Lisandro Solos, dan Prof. Carlos Palacio. Dekanat Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian saat ini, Prof. Irwan Melano, Prof. Agus Ramdan, Dr. Mutiara Putri, dekan FITB di jaman kami, Prof. Lampok Putasoid, serta para tenaga pendidikan di Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha Program Studi Teknik Yudisi dan Geomatika. Terima kasih juga kepada para ketua program Studi Teknik Yudisi dan Geomatika, Dr. Dudi Wijaya, Dr. Bimbing Windu Prananta, para anggota Kelompok Keahlian Hidrografi ITB, para mahasiswa bimbingan, para asisten penelitian, asisten mata kuliah yang menjadi inspirasi kami untuk memberikan mereka pengalaman pembelajaran yang terbaik. Tidak lupa pula untuk tim manajemen Satuan Penjaminan Mutu ITB yang sangat berdedikasi menyelesaikan tugas-tugas pengelolaan kampus, khususnya akreditasi, penjaminan mutu internal, dan pemeringkatan. Para guru, mentor, senior, Prof. Samsir Mira, Prof. Junil Kahar, Dr. Idham Adil, Dr. Kosasih, Dr. Medianto, dan teman-teman Mas Hengki, Pak Sobri tidak hadir di sini, Pak Amri, Pak Zen, dan para co-authors yang nama-namanya Abadi di Skopus sejak kami melaksanakan riset dokter di Jerman sampai hari ini. Terima kasih pula kepada Pusat Hidro Oceanografi TNIAL yang sejak saya masih mahasiswa telah memberi kesempatan banyak. Saya pernah kerja praktek di kapal angkatan laut. Terima kasih pula untuk rekan-rekan dan mitra pengelola Pelabuhan Pak Timban, Pimpinan Badan Informasi Geospasial, hadir di sini nanti diperkenalkan. Perusahaan-perusahaan anggota asosiasi kontraktor survei laut Indonesia PT. Pagi Utama, Pak Amri, PT. Bintang Sapsi, Pak Zen, PT. Mahakarya Geosurvei, Pak Hengki, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi survei dan tomataan, Geotronix, Hidronav, Geotindo, para kolega di program studi teknik geodesi dan geomatika, FITB, teman-teman alumni, SMA, Paduan Suara, ITB 89, Lodruk, Band, The Last 80s, Gym, Rai Fitness, dan VCD Band. Sebelum kami akhiri, perkenalkan kami membacakan pantun. Supaya pantunnya terdengar internasional, pantun ini diusapkan dalam bahasa Inggris. Sehingga dari setiap kalimat yang saya ucapkan, mohon ditimpali dengan kata-kata handsome, karena yang mengucapkan pria. Siap ya. The depth of the ocean can be sounded. The depth of the heart, who knows. When hydrography is well developed, maritime industry grows. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin saya membacakan Kode Kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 21 September 2024, Prof. Purbandono. Penanda tangan dokumen Kode Kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Prof. Feinardi Suwendo, Prof. Inge Magdalena Sucahya, dan Prof. Purbandono untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Prof. Feinardi Suwendo untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Prof. Inge Magdalena Sucahya untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Prof. Purbandono untuk menandatangani dokumen Kode Kehormatan. Pembacaan doa oleh Prof. Abdul Waris Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang dicintai oleh Allah SWT, mayalah kita senang menundukan kepala kita sambil mengakui kesalahan Tuhan Yang Maha Esa. saya akan memimpin doa ini dalam secara Islam buat yang beragama lain. Silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pencipta, Pemelihara Alam Semesta, Engkau telah berfirman, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sidi bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, Ya Alim, berkenan Engkau ilhamkan ilmumu kepada kami, sehingga kami tergolong orang-orang memikir pemikiran yang selalu memikirkan ciptaanmu, mengingatmu dikala berdiri, duduk, maupun keadaan berbaring. Saya selalu meyakini bahwa Engkau adalah, apa yang Engkau ciptakan adalah semuanya tidak sia-sia. Ya Ghafur, sungguhnya kami bertobat kepadamu, ampunilah dan maafkanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, mahasiswa kami, serta orang-orang yang telah berjasa memberikan manfaat kepada kami, kepada bangsa dan negara kami, atau kepada alam semesta. Ya, Engkau lah yang mengampuni, mahasiswa engkau, lindungi kami dari ajabmu. Ya Rab, barusan telah kami simak tiga orasi ilmiah dari kolega kami, yang pertama Prof. Fainadi Suwendo, yang kedua Prof. Inge Mahdalena Cucahya, yang ketiga Pak Prof. Surpul Bandono. Betapa bernasnya pemikiran dan hasil-hasil capaian yang telah mereka sampaikan. Kami menjadi tahu bahwa semuanya amat bermanfaat, baik keselamatan dan kemasrahatan umat manusia. Balaslah ketekunan dan kesungguhan mereka dalam mengkaji ilmu selama ini, dengan kemudahan darimu untuk melanjutkan belajar, mentafukuri tanda-tanda kebesaranmu. Kami berharap mereka bersama dengan para profesor, dosen, dan cendekian lainnya, akan istiqamah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepadamu. Berani berkata benar, dan menyampaikan kebenaran dengan penuh keadifan dan kebijaksanaan. Kami menambahkan para ilmuwan yang dapat bersinergi menjadi rahmat bagi seluruh alam dan dapat menjadi contoh tauladan tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi juga jauh lebih penting adalah menjadi contoh tauladan dalam segi pengabdian kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ITB lebih berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesehatan umat manusia, memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penelesaian masalah bangsa dan umat manusia. Ya Allah, perkenalkanlah doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkahilah negara kami dan negara yang makmur, penuh keberkahan dan ampunanmu. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, waktina ajab an-nar. Subhana rabbika rabbil ijati amma yasifun, wassalamun al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penutupan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang spektroskopi molekul dalam pengembangan material maju menerawang ke dunia material yang tak terlihat pada tingkat molekuler sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Feinardi Suendo, SSIMN. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang sistem penyimpan energi termal untuk konservasi energi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Inge Mahdalena Sucahya, SSIMN. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai hidrografi yang maju sebagai kondisi prasyarat untuk penguatan industri maritim Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Purbandono, STMM. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan orasi ilmiah pagi hari ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung baik guru besar yang aktif, emeritus, maupun yang purna bakti. Kami mohon agar semua guru besar Institut Teknologi bisa berdiri sejenak untuk menyapa para undangan. Mohon kiranya. Ini para guru besar kami, dari ITB ada yang di panggung, ada yang di pro. Terima kasih, Pak Ibu. Telah hadir pula guru besar dari perguruan tinggi lain pada sepagi ini. Pertama, Prof. Markus Diantoro dari Universitas Negeri Malang. Mohon berdiri, Prof. Kemudian, Prof. Suryani Wonora Harjo dari Universitas Negeri Malang. Berikutnya, Prof. Mohamad Aris Marfai, yang juga dari UGM, yang juga adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. Terima kasih, Prof. Prof. Trias Aditya dari UGM juga. Terima kasih. Prof. Henry Manik dari IPB. Prof. Astri Rinanti dari Universitas Trisakti. Selain itu juga telah hadir Komandan Pusat Hidro Oceanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto. Terima kasih. Dari Pusat Hidrosal juga telah hadir Laksamana Pertama TNI Dian Primana dan Laksamana Pertama TNI Dwi Jantartol. Tentunya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom Meeting. Atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Dengan demikian, Sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, Kami mohon kepada Profesor Feinardi Suwendo beserta Keluarga Inti, Profesor Inge Magdalena Sucahya beserta Keluarga Inti, dan Profesor Purbandono beserta Keluarga Inti untuk menempati tempat di depan panggung. Terima kasih. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar, Para Dekan, Dan Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Sekolah, Kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, Kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada fotobut para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, Kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan fotobut. Terima kasih telah menonton! Kepada selamat menonton! Untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan fotobut. Kami silakan kepada Prof. Feinardi Suwendo beserta keluarga inti untuk menuju fotobut di sisi selatan. Terima kasih telah menonton! Kepada Prof. Inge Magdalena Sucahya beserta keluarga inti dan Prof. Purbandono beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju fotobut di sisi selatan. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Feinardi Suwendo, Prof. Inge Magdalena Sucahya, dan Prof. Purbandono. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada Sidang Orasi Ilmiah selanjutnya.